kita pasang pennya dulu kawan oke sakit kawan tapi tak sakit derita hidup kawan ya nah kita pasang gear nya kawan nanti di belakang baru kita kasih minyak saya versi dirayuris saya mau pasang dulu sensor double ini nah sebelum kita pasang bautnya kita pasang dulu soketnya kawan ya oke mantap satu lagi oke mantap nah ini posisinya ini harus masuk dulu ujung pelatuk bagian sini oke udah masuk kawan sekarang kita baru lakukan pembautan pembautnya ada satu oke mantap pastikan pada saat teman teman itu memasang bagian sensor double ini yang terpenting adalah soket soketnya kalian perhatikan kalau kurang nempel kurang ngepress nanti itu akan jadi masalah juga kawan ya jadi kalian harus betul-betul kasih ngepress aja kawan next selanjutnya kita pasang bagian ini dulu bagian karet 4 ini oke nah ini gak perlu saya geser lagi kawan ya nah selanjutnya kita pasang laharnya kita pasang lahar bagian depan dulu bagian sini supaya kalian melihat bagian sini kawan oke nah ini menggunakan sepi kita pasang sepi kita pasang sepinya kawan oke oke sekarang kita pasang bagian depan oke mantap menggunakan sepi pasang sepinya kawan ini sudah kawan mantap ya sudah masuk nah mantap nah selanjutnya saya akan pasang sekaligus bagian si ini bagian sini gearnya ya gear yang ini kawan mantap menggunakan sepi kecil mantap oke tempat kecil sang bagian sini ini kita sudah cedera ini kawan eh dewi mj ini posisinya seperti ini kawan seperti oke mantap kawan oke sudah mantap sudah pas nah sekarang kita baut lakukan pembautan dulu kawannya kita kasih dulu baut oke ini dua teman teman mau langsung kencang juga gak apa apa selanjutnya saya mau putar bagian depan mudah-mudahan kalian bisa melihatnya bagian sini oke mantap satu lagi bagian atas oke sudah gokil kawan sudah terpasang mantap saya sudah luka ini kawan nah masih banyak rangkaiannya kawan next si kawan sudah tidur karena sudah pagi kawan ini saya tembus 24 jam belum tidur kawan ya kita selesaikan demi tugas selanjutnya saya akan memasang karet yang 6 ini kawan ya nah posisinya yang menggunakan apa lagi ini pen itu posisi di depan kawan nah seperti ini oke nah seperti ini kawan nah dia menggunakan dua lahar ya saya harus balik dulu supaya teman teman itu betul-betul paham oke ini laharnya kawan oke nah ini kita kasih sepi kita sekaligus langsung sepi ya supaya aman kalian mau lihatnya kawan nah ini sepinya oke kasih tangan oke mantap nah pasang laharnya ini sudah saya rendamkan menggunakan minyak silikon tadi oke kita pasang sepi nah ini sepinya kawan ini sudah mulai ribut karena sudah pagi oke kita tang saya agak sedikit susah ini oke mantap nah selanjutnya saya mau kasih selesai dulu bagian sini kita cari alat-alatnya pen sama gear kita pasang pennya dulu kawan oke sakit kawan tapi tak sakit derita hidup kawan ya nah kita pasang pairnya eee gearnya kawan nanti di belakang baru kita kasih minyak oke menggunakan kita pasang aduh ya Allah oke mengetang oke mantap gokil nah disini menggunakan sepi lagi kita pasang aja supaya nanti lebih cepat lah oke gokil nah ini posisinya seperti ini kawan oke nah ini kita pasang aja dulu ya saya mau pasang dulu sekalian supaya lebih aman baut dulu kalau gak kelihatan kawan yang ini ya oke nah sambil saya angkat-angkat ini kawan saya capek juga oke gokil nah selanjutnya kita tuntaskan kita clearkan saja bagian sini kalau kita pasang pasang dulu sensor exit ya terlebih dahulu kalian harus pasang dulu pelatuknya tentu penting ini aman dulu ya nah seperti ini kawan dia menggunakan dua baut kalau kita kasih baut oke nah sekarang kita pasang memang bagian sini ini kotor ini soketnya kita pasang memang gak ada masalah oke nah selanjutnya kita memasang rangkaian selenoid nah ini selenoidnya sudah tak pasang tadi ya saya pasang memang nah ini ingat yang perlu kalian ingat ini jangan sampai kelupaan selenoid ini ini yang membuka yang kemarin teman-teman yang banyak mengalami masalah error itu eh bukan error sorry pada saat tidak bisa membuka untuk lari ke unit 2 sebetulnya ini yang bekerja kawan untuk ke unit 2 yang terpenting kalian harus betul-betul perhatikan bagian si yang ini pelatuk sensornya ya ada nah pelatuk sensornya kawan yang sampai lepas ini ya ini kita pasang aja dulu supaya gak ribet kawan nanti karena saya terhindar kamera sih sebetulnya gak ribet cukup mudah masang bagian sini nah nanti ini kita perbaiki nah saya mau kancing dulu bagian sini saya mau kancing dulu aduh oke atas yang dulu yang depan ini kawan ini sudah nah saya mau bawa dulu supaya yang pegang dulu yang penting pelatuk sensornya belum gak lepas ya sorry kalau kalian gak melihatnya nanti kita kasih lihat nah setidaknya dipegang dulu seperti ini nah baru kita putar dulu nah si bagian sini kawan nah seperti ini terus masuk nah ini kita kasih paskan aja dulu nah dia menggunakan dua baut ya bagian depan sama bagian belakang juga menggunakan dua baut nah ini kita longgari dulu ya supaya pas kawan oke ini saya gak kencangi dulu ya karena disana masih kurang bautnya bagian sini yang bagian sini oke kita kencang nah ini baru kita gas oke mantap oke saya belum kasih kencang bagian depan sana ini saya mau perbaiki dulu kawan kita perbaiki oke oke kita perbaiki mantap ini kita perbaiki oh terlacik oke aman oke nah sekarang baru saya kasih kencang lagi oke kita kasih kencang yang baut yang baut dua nya ini oke mantap gokil sekarang saya mau pasang motor ini ini laharnya sudah tak pasang kawan ya laharnya sudah tak pasang pertama kita harus memasang soketnya dulu terlebih dahulu soket yang ini sorry kalau gak kelihatan kawan oke ini posisinya sebuah sebuah di ini selamat menikmati selamat menikmati